Nah, dari semua lagu-lagu Kak Citra nih, apa sih lagu yang sejauh ini paling difavoritin? Ada nggak? Jujur kalau yang paling aku suka, karena aku dengerin tiap hari, itu hati-hati cinta sebenarnya. Karena happy, aku juga merasa yang punya lagunya juga happy jatuhnya. Sekalipun mungkin pas dibisa itu bukan lagu yang cara nyanyinya susah gitu. Bukan lagu yang ibaratnya kalau di kontes-kontes itu lagu-lagu festival gitu. Mungkin pasti bisa bukan lagu seperti itu. Tapi dampak dari ketika orang mendengarkan lagu itu, orang menyanyikan lagu itu, kayaknya ada vibe yang... Vibes positif gitu ya? Iya. Vibes positif. Kak Citra kalau kita ngomongin tentang dunia musik gitu kan, dan juga karir. Kak Citra kan dimulai dari ajang pencarian bakat, kemudian masih bisa bertahan di industri musik sampai saat ini. Kalau kita ngomongin tentang hal apa sih, Kak, yang sebenarnya memotivasi Kak Citra untuk perjalanannya ini nggak sebentar gitu ya. Ini cukup jauh sampai di tahun 2020 ini, masih tetap eksis di dunia musik. Oh, thank you banget. Sebenarnya aku merasa masih terdengar gitu. Aku bersyukur banget kalau misalnya masih banyak orang yang tahu tentang aku dari karya-karya aku. Nah, sebenarnya aku nggak tahu ya tips, trik, atau strategi apa yang aku pakai. Tapi mungkin ini terjadi karena dari awalnya sih kayaknya. Karena di awal itu aku ketemu dengan orang-orang yang, aku nggak tahu ya apakah itu sial, apakah itu beruntung. Tapi di awal karir aku, aku ketemu banyak orang yang tidak menganggap ajang pencarian bakat aku itu adalah sesuatu. Di season aku tuh kayaknya season yang orang kayaknya, bahkan sekarang orang mungkin lupa siapa aja gitu find finalisnya. Karena menurut aku, di season aku tuh banyak orang yang kayak, ya itu tadi, kayak nggak terlalu ngimat tentang season aku. Terus banyak orang juga nggak terlalu, mungkin karena medianya juga nggak sebanyak sekarang juga. Jadi aku ketemu dengan banyak orang yang bilang bahwa kamu harus effort lebih loh karena nggak banyak orang tahu kamu, nggak banyak orang nonton season kamu, dan kamu juga bukan juaranya gitu. Nah karena statement yang sangat menyakitkan itu, aku menjadikan itu jadi kayak emosi yang positif sih. Aku berusaha banget untuk, oh yaudah, kalau nggak ada yang tahu aku berarti aku harus kenalan sama banyak orang, aku harus kolaborasi sama banyak orang, aku harus coba menyanyi di TV manapun. Aku iain apa aja gitu, kayak kadang ada orang yang bilang kayak, Aduh, Citra kamu boleh nggak, tapi jangan pake imbuhan belakangnya ya, Citra, kamu harus punya nama baru gitu. Biar kamu bisa tampil di TV ini, TV ini, TV ini, TV ini. Wah aku coba ikutin semuanya, dan ternyata memang it works gitu. Ternyata, kalau aku turunin ego aku, dan mau bekerja sama dengan banyak orang, itu jadi kayak kekuatan baru gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita ikut sebuah ajang percayaan bakat, dari yang bukan apa-apa, tiba-tiba jadi apa-apa setiap minggu, rasanya kayak tengah-tengahnya tuh kosong gitu, nggak ada isinya. Tapi kalau misalnya dari aku di atas, terus aku turun lagi ke bawah, dan aku mulai merambat, dan mulai mengisi kekosongan itu, lama-lama jadi kuat gitu. Dan mungkin itulah yang membuat aku bisa bertahan lama, karena aku nggak ngikutin apa yang tren, tapi aku berkarya aja terus. Berkarya terus, aku kerja sama dengan para I.O., aku kerja sama dengan banyak media, aku nggak mengkotak-kotakan genre aku ini, mau musik apa aja. Aku suka semuanya gitu, aku mau, I'm willing to do collaboration gitu, kayak yaudah kita coba untuk yuk kita collab-collab sama siapa, musisi gitu. Yang mungkin musisinya bukan orang-orang yang top of the top, di top chart gitu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang musiknya bagus, tapi mereka tidak punya sensasi, jadi mereka tertutupi oleh yang itu-itu-itu lagi. Nah, aku aja kerja sama, malah ternyata kita jadi punya kekuatan yang double gitu, dan itu yang bisa nge-push kita untuk kita mungkin nggak selalu ada di paling tinggi, tapi kita terus ada gitu. Dan kayaknya itu jauh lebih kuat daripada tiba-tiba ada, atau tiba-tiba hilang juga. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.